PERSIK KEDIRI TUNDUK 0-1 KETIKA MENJAMU PSBS BIAK Tim tamu, badai pasifik, menghantam macan putih, yang tampil di kandang sendiri, lewat gol tunggal Aleksandro. PERSIK KEDIRI sebagai tuan rumah menjalani pertandingan pekan ke-7 Liga 1 2024-2025 di Stadion Brawijaya, KEDIRI, Sabtu sore WIB, dengan upaya melanjutkan tren positif usai dua kemenangan beruntun. Sementara itu PSBS BIAK, yang sempat merangkai dua kemenangan beruntun dengan menundukkan Persija Jakarta dan Madura United, bakal berupaya bangkit usai menelan kekalahan dari persebaya Surabaya di pekan ke-6. Dalam pertandingan, PSBS BIAK berhasil memimpin lebih dulu dari tuan rumah Persik Kediri. Di menit-menit menjelang berakhirnya babak pertama, Aleksandro berhasil membawa badai pasifik memimpin lewat titik putih setelah bola sepakannya meluncur deras ke pojok gawang Persik. Skor bertahan sampai berakhirnya babak pertama, PSBS BIAK memimpin dengan skor 1-0 atas Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Dalam keadaan tertinggal, Persik berusaha menekan. Salah satu peluang dibuat Abioso di menit ke-65 yang tembakannya mengarah ke gawang PSBS BIAK tapi tepat ke keeper John Pigay. Itu sekaligus menjadi aksi terakhir Abioso di laga ini. Tidak lama berselang, ia menjadi salah satu pemain yang ditarik. Dalam usaha Persik menambah tekanan, Evan Dimas menjadi salah satu pemain pengganti yang masuk. Di menit ke-72, Persik Kediri mendapat tendangan bebas di sisi kanan walaupun tendangan Z Valente bisa disapu PSBS BIAK. Usaha serangan balik cepat dilakukan Jim Kelly-Sroyer, tapi lini belakang Persik mengantisipasi dengan tackle. Mendekati menit ke-90, Persik masih terus berusaha mencari gol penyama skor. Salah satunya lewat tendangan bebas Ezra Walian dari sisi kiri lapangan, dengan John Pigay kemudian sukses memetik bola dari udara. Sementara usaha-usaha PSBS BIAK menambah keunggulan lewat beberapa serangan balik juga masih tidak menghasilkan peluang matang. Di 6 menit injury time, tidak ada gol tambahan. PSBS BIAK meraih kemenangan ketiganya di Liga 1 musim ini, sekaligus menyetop rentetan dua kemenangan Persik Kediri.